Bingung cari sikat gigi elektrik yang udah all-in-one? Beli yang murah tapi takut nanggung? Nah, kali ini gue pengen bandingin dari 3 brand yang berbeda tuh. Pertama, ada Oralby B400 Pro, Welby, dan juga Yusmal Y10 Pro. Ketiga simpel ini gue pakai karena harganya tuh udah lebih dari Rp600 ribuan tuh. Which is, dengan harga segini, teknologinya tuh udah pasti canggih-canggih lah ya. Kita mulai secara desainnya dulu. Kita mulai dari yang Oralby B400 Pro ya. Di sekelilingnya ini pakai bahan plastik yang cukup mengkilat, dengan karet di bagian tengah yang gue rasa sih secara estetika cukup kurang ya. Lanjut untuk yang Welby nih. Welby ini pakai full doff dengan feels yang lebih enak lah ketimbang si Oralby. Dan secara estetika juga jauh lebih menarik lah. Dan berindikatornya juga udah cukup lengkap sih kelihatannya. Nah, lanjut untuk yang Yusmal Y10 Pro. Ini pakai bahan plastik yang menyerupai bahan doff dan desainnya juga cukup kalem tuh. Dengan logo yang nggak menonjol banget di bagian bodi si kejigit elektriknya itu. So far ketiga ini teksturnya udah cukup enak kalau dipakai dalam kondisi basah tuh. Tinggal kalian pilih aja sesuai selera. Lanjut ke bagian soal sikatnya ini nih. Atau brushnya ya. Untuk Oralby ini dia pakai bentuk yang bulat. Terus untuk Welby dan Yusmal ini pakai yang sama sih. Lonjong gitu. Cuma bedanya ini di ukurannya ya. Untuk hal ini lebih ke masalah cocok-cocokan sih ya. Untuk yang Welby dan Oralby, menurut gue brushnya ini lebih panjang dan lebih gede dari versinya Yusmal. Gue rasa kalau gigi yang cukup sensitif, mending pilih Yusmal aja deh. Karena dia punya brush yang lebih kecil tuh. Dan di atas kertas juga udah pakai teknologi Dupont. Jadi ujung bulu sikatnya itu udah rounded gitu. Jadi nggak sakit tuh di gusi. Lanjut, poin kedua yaitu suaranya. Coba kita denger bareng-bareng dulu deh. Coba kita denger. Gimana? Secara suara sih menurut gue tentu ini udah kedengar banget. Korol yang Oralby ini jauh lebih kenceng ketimbang Welby dan juga Yusmal. Untuk Welby ini gue taruh di posisi kedua terberisik dan Yusmal ini yang kerasa paling nggak berisik lah ya. Oh iya, sedikit note nih. Dari ketiga ini kita pakai mode clean ya. Jadi ini pakai performa yang sama-sama memaksimalkan kekuatan si sikat giginya ini. Jadi buat diadu suaranya ini fair ya. Kita lanjut deh lebih dalam soal fitur-fitur yang ada di sikat gigi elektrik ini nih. Mulai dari Oralby. Dia cuma punya satu tombol aja ya dengan 4 mode tuh. Selain itu ada pressure sensor dengan lampu. Sebenarnya ini cuma kayak notif aja sih. Biar kalian tuh nggak terlalu kekencengan. Dan nekan si brushnya ini ke gigi kalian tuh. But yang penting ada lah ya. Lanjut ke Welby. Secara kemudahan Welby ada lampu indikatornya yang cukup lengkap ya. Dan ada dua tombol nih. Buat nyalain sama buat ganti-ganti mode tuh. Totalnya juga ada 4 mode. Tapi sayangnya ketika gue nekan sikat gigi ini kekencengan. Dia tuh malah nggak ngasih notif ataupun berhenti bekerja gitu. Lanjut ke bagian Yusmal. Yusmal ini ada dua tombol. Satunya touch sensor dan satu lagi tombol fisik. Mode dan indikator kalian bisa lihat langsung dengan LED layar pada sikat giginya. Totalnya juga sama sih ada 4 mode tuh. Namun karena Yusmal ini punya sensor gyro. Jadi di mode pertama yang smartnya ini. Dia itu bisa menentukan secara otomatis kekuatan sikat giginya ini. Selain itu jika kalian tekan sikat gigi ini terlalu kuat. Dia bakal kasih notif dan secara otomatis mengurangi daya getarnya. Malah sampai kadang ada yang mati sendiri tuh. Lanjut ke poin keempat yaitu charger dan juga baterai. Karena menurut gue ini cukup penting sih. Dari ketiga poin yang udah gue bahas sebelumnya. Ketiganya ini punya plus minusnya sendiri. Tapi di bagian ini. Ini cuma ada satu pemenangnya. Karena ya dia beda sendiri gitu rasanya. Kita mulai dari yang Oralby dulu. Mereka nyediain charging dock. Yang WC sih cukup kelihatan rapi ya. Nah untuk yang WLB juga sama sih punya charging dock. Nah sedangkan yang USMile ini cukup colok dengan Type-C aja. Jadi gak ada tuh charging dock. Charging dock kan. Gimana? Udah paham belum? Maksud gue mana yang paling menarik dan paling compact. Gini gue jelasin lagi lebih detail ya. Kalau charging docknya rusak. Otomatis kalian harus ngapain? Kalian harus beli charging dock baru. Yang which is harganya itu ya relatif lebih mahal pastinya. Ketiba USB Type-C aja dan tinggal ganti aja. Dan itu murah-murah aja tuh. Ya paling start dari 100 ribuan lah ya. Dan tentu secara portabilitas yang USMile Y10 ini jauh lebih enak. Bisa dibawa ke mana-mana karena gak punya charging dock. Ataupun se-amit-amitnya dia habis baterai pada saat kalian traveling. Tinggal charge aja pakai charge-an HP kalian. Karena dia tetap si juga. Ya iPhone 15 juga deteksi kan. Setelah itu kita bahas ke sisi baterainya. Lagi-lagi di atas kertas USMile ini jauh lebih baik dan menang. Jauh. Karena USMile ini bisa tahan di 6 bulan. Sedangkan Oralby itu cuma di 2 minggu. Dan will be cuma di 1 bulan. Eits, jangan heran kenapa itu sebentar-sebentar. Karena kan kedua itu punya charging dock kan. Ya otomatis setelah pakai pasti simpan di charging dock dong. Jadi ya otomatis nge-charge sih. Tapi kalau masalahnya traveling tentu gue pilih yang USMile ini. Karena jauh lebih compact dan ya gak perlu bawa charging dock. Dan kita juga gak tau kapan si kagigi elektrik ini habis baterai secara tiba-tiba. Apas gak ada di kalender kan. Terus kita ke bagian hal yang penting banget. Yaitu di sisi harga nih. Ini cukup bersaing sih semuanya ini. Pertama yang Oralby B400 Pro ini harganya nih di 700-900 ribuan. Karena gak masuk resmi ke Indo. Jadi soal after charge juga ya kita harus tanya-tanya ya. Sedangkan yang Oralby Electric Tooth Brush Duo Black W208 ini dibanderol dengan harga di Rp 699 ribu. Dan USMile-nya ini ada di Rp 1.189 ribu. Keduanya soal after charge sudah aman tentunya. Dan masuk resmi ke Indo. Disini mungkin untuk all-in-one kayak semuanya berada di posisi aman. Kita lihat sih di USMile ya. Ya memang harganya itu jauh lebih tinggi dibanding kompetitornya. Tapi ya kalau soal perawatan gigi jangan setengah-setengah deh menurut gue. Tapi kalau gigi kalian itu keras dan gede. Gue bisa saranin kalian coba ambil yang Wellby. Karena desainnya cukup bervariatif ya. Tinggal sesuaiin aja sih sebenernya untuk plus minus mana yang kalian mau pilih tuh. Mungkin segitu dulu untuk bezel gue kali ini. Kalau kalian suka tipe konten kayak gini. Kalian boleh drop komen di bawah ataupun kasih like sampai banyak-banyak deh. Kayak gue sadar dibanding semua video yang lain. Ini tuh yang paling banyak like-nya gitu ya. Segitu dulu gue omat-omat berurau diri. Oh iya ketiga barang ini mungkin gue taruh linknya di deskripsi. Kalau yang tokonya aman-aman aja sih mungkin gue taruhnya ya. Segitu dulu gue omat-omat undur diri. Bye-bye.